Yang menarik sekali ya Dika, jadi bukan hanya mengadakan pameran namun juga melestarikan budaya. Dan kali ini ada bentuk pelestarian budaya yang menarik, yakni yang dilakukan oleh warga kampung batik, Pak Batu. Iya, warga yang tinggal di kawasan Tepet Jakarta ini melestarikan batik, tidak hanya dengan media kain, tapi mereka juga membatik lingkungan rumah mereka. Penasaran? Ikuti perjalanan rekan kami Fauzi di segmen Sudut Kota. Ya, kalau di Surakarta, Kota Sulu pasti kenal yang namanya Lawean. Ternyata di Jakarta juga ada kampung seperti Lawean, yaitu Sentra Batik Kampung Palbatu. Seperti apa? Ikuti saya. Terletak di Kelurahan Tepet dalam Jakarta Selatan, Kampung Batik Nusantara Palbatu ini memang disiapkan sebagai wisata edukasi batik. Mau belajar batik, mengenal batik, bahkan membeli batik, semuanya ada di kampung ini. Tuh kan keren, lihat aja. Jalanan dan tembok yang ada di kampung ini semuanya dibatik. Kira-kira siapa ya yang batik tempat ini? Yuk. Halo, Ibu. Halo. Lagi apa ini? Lagi belajar membeli batik. Oh, dari mana? Dari DAI TV, Ibu. Ini lagi belajar membatik ya? Iya. Oke, ini lagi batik apa Ibu yang lagi dibikin? Batik tulis. Batik tulis? Iya. Tak hanya sekedar mengajarkan batik kepada warga sekitar, kegiatan ini juga menciptakan wisata edukasi batik yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga Palbatu. Anak-anak muda di tempat ini juga gak mau kalah. Unjuk gigi dengan desain batik kreasi mereka. Ini kolaborasi antara batik street art dengan batik futur. Oh, street art? Iya. Sama tradisional. Dengan tradisional. Kita campurin. Aduh, jadi kesannya bukan kuno lagi ya batik ya? Iya. Kita merubah sudut pandang anak muda. Gimana caranya buat memakai batik itu biar gak malu. Eh, apa kabar Mas Uji? Waduh, Mas Uji. Nunggu, nunggu ya. Lama ya? Lumayan. Sorry, sorry. Sambil lihat teman-teman lagi belajar untuk membatik. Versi batiknya anak muda ya begini ya? Betul. Inilah yang mungkin mau kita bawa ke arah sana. Ke arah sana. Tapi ngomong-ngomong kampung batik Palbatu ini kayaknya ngobrol banyak nih, Mas. Wah, kalau mau ngobrol, Pak. Kampung batik, keliling yuk. Pakai sepeda, kita jalan sambil ngobrol. Wah, menarik nih. Oke, ayo. Oke, sekarang nih. Ayo. Mas Dulan ya. Kita tinggal dulu ya, teman-teman. Di Palbatu, beberapa tembok atau jalanan kampung memang sengaja digambar dengan motif batik. Dan Mas Hari ini simpunya ide. Misinya sih sederhana, yakni menularkan semangat mencintai batik. Kondisi gambar-gambar ini kalau bisa juga milik mereka, merasa milik mereka. Ini kan ada tanggal tahun kita pengganti semasa. Ini yang kalau boleh nanya nih, yang gambar siapa ya di sini? Ini kawan-kawan. Dari awal kami penggagas mengajak teman-teman yang memang peduli tangan batik, kita ajak untuk punya kemampuan dia menggambar, kita ajak menggambar. Sambil kita pelan-pelan menularkan kepada warga sini untuk mereka juga bisa berperan serta. Untuk bisa menggambar seperti ini. Jadi, walaupun ini waktu itu orang luar, tapi nanti ke depannya? Harapan saya ke depannya warga Palbatu dan tamu atau siapa saja bisa terlibat. Sejak dirintis tahun 2011, kini Kampung Palbatu sudah memiliki beberapa sentra edukasi batik dan penjualan. Ini salah satu rumah yang sudah mulai buka usaha dengan menjual produk-produk batik, walaupun mungkin belum semuanya dari Palbatu, tapi dari para pengraji di daerah ya. Oh, ini salah satu yang sudah mulai berjalanan. Ini ada batik nona. Mas, ini sejak kapan sih mereka sudah mulai aware dengan masyarakat sini dengan batik menjadi salah satu setidaknya penghasilan bagi mereka? Di awal kali mereka memang sebetulnya sudah punya kegiatan usaha seperti jual beli dalam perkhidmatian usaha sampingan. Tapi dengan adanya kita galakan batik di Kampung Batik Palbatu, mereka akhirnya lebih fokus kepada batik. Wah, luar biasa ya. Di Jakarta ternyata ada tempat yang menarik dan unik seperti Kampung Palbatu. Pokoknya di kampung ini tidak cuma berwarna, tapi juga syarat akan nilai budaya. Terakhir nih mas, mau banyak yang, ada yang terakhir yang menganggutannya. Yang dilakukan oleh mas hari ini kan dari tahun 2011 ya? Iya. Dananya dari mana mas? Duitnya tuh kondi gitu bahasa jawanya. Ya kalau dana sih kebetulan kami dari teman-teman menggagas punya niat, udah kita berusaha waktu itu mencari pendukung atau sponsor. Namun dari usaha yang kita usahakan untuk mencari sponsor tidak ada satu bu. Sehingga kami berpikir ya udahlah ini suadanya. Bicara budaya nggak semuanya orang bisa turun untuk langsung membantu lewat materi. Tapi mereka pasti dukung. Nah makanya kami juga berusaha mendapat beberapa teman-teman pencinta batik, maupun pelestari batik, ataupun yang memang peduli terhadap lingkungan. Peduli kepada kegiatan sosial kita bahwa lingkungan yang mau kita perbaiki ini perlu biaya. Tapi akhirnya kita sama-samalah, suadanya kita gerak. Akhirnya jalan ya? Betul. Terakhir mas, setelah tadi kita keliling gitu belajar batik, mimpi seorang, bisa diuntuk kepal batunya apa sih? Mudah-mudahan nggak cuma mimpinya saya pribadi, jadi mimpinya semua warga bahwa akhirnya ada satu kampung di Jakarta yang punya karakter, yaitu budaya. Mungkin kami mencoba lewat batik, mudah-mudahan dari teman-teman lain ataupun di lingkungan lain, lewat lemana pun yang penting bahwa kami pengen paling tidak di pal batu ini menjadi ke depan, menjadi wisata, edukasi, atau alternatif edukasi belajar batik. Harapannya kesana. Terima kasih mas, Rian. Jalan-jalannya semoga jalan-jalan sudut kota kali ini membawa nilai lebih kepada pemirsa melihat bagaimana sosok kampung baru yang berdirintis 2011, kampung batik, pal batu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, pemirsa sekian sudut kota kali ini. Semoga apa yang kita hadirkan di sudut kota kali ini dapat setidaknya melihat bahwa di Jakarta masih ada tempat-tempat yang sangat menarik, bernilai edukasi sangat tinggi. Apalagi tentang budaya-budaya Indonesia yang masih dipertahankan di sini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan sudut kota mengupas cerita dalam ruang jelajah. Sampai jumpa.